Untuk tribuners dan pendengar wartakota yang berbicara talkshow ini, kita lagi berbicara tentang micropenis. Micropenis itu adalah kondisi di mana penisnya tidak berkembang, dan tidak sekedar penis tapi testisnya juga tidak berkembang. Pada saat penisnya tidak berkembang, itu akan menimbulkan rasa minder. Satu ya, ada banyak kasus pria dewasa yang datang kepada saya, tidak berani kawin Mbak Fia, karena mengeluhkan penisnya kecil. Tetapi selain penis itu, ternyata testisnya juga tidak bertumbuh. Testis itu, Mbak Zakarnya tidak bertumbuh. Akibatnya apa? Kita tahu bahwa testis itu ada dua sel, yang namanya sel sertoli untuk memproduksi spermatozoa, sel sperma. Lalu yang kedua sel ledik. Sel ledik ini untuk memproduksi hormon testosteron, itu ada di testis. Pada waktu testis tidak berkembang, maka kadar hormon testosteron dia drop. Akibatnya kebugaran seksual anak tersebut nanti pada masa atau usia dewasa pasti akan drop, akan turun. Lalu yang kedua, sel spermatozoanya akan berkurang. Bahkan sampai angka nol pada waktu testisnya tidak bertumbuh. Dan kita tahu akibatnya pada waktu spermatozoanya tidak ada atau sampai angka nol, maka yang akan terjadi adalah pria atau anak pria tersebut pada usia dewasa akan mengalami kemandulan. Demikian Fia. Oke, dok nih tadi udah ada tribuners yang bertanya juga ketika dokter menjelaskan mengenai penyebab. Terus pertanyaannya gini dok, dokter bilang karena faktor makanan, obesitas sehingga menimbulkan mikropenis. Apa ada penyebab lainnya dok selain makanan? Terus makanan yang seperti apa sih dok sebenarnya yang paling berbahaya? Silahkan dok dijawab. Ya, obesitas pada anak pria itu hanya karena makanan. Tidak ada yang lain. Makanan jenis apa? Asupannya adalah ayam. Ayam negeri. Jadi makanya pada penderita mikropenis yang datang dan saya obati, saya tetap menyarankan untuk mereka makan ayam kampung. Oke. Kalau pengen ayam atau ikan. Makan ikan. Karena ikan itu sehat, ya kan? Nah, lalu pertanyaannya boleh nggak makan ayam-ayam biasa? Ya, namanya anak-anak ya. Makan fried chicken, ayam, atau olahpan ayam. Tukaan banget dok. Saya cuma bilang, Iya. Saya cuma bilang, saya izinkan tetapi harus kita kurangi. Minimal misalnya satu kali dalam seminggu atau dua minggu. Itu saja Mbak Fia. Tidak ada penyebab yang lain. Hanya makanan. Oke, ayam yang paling harus dihindarin. Karena lemaknya atau karena apanya sih dok? Mungkin bisa dijelaskan juga dok. Dagingnya, semuanya. Oke. Jadi ayam itu kan disuntikkan. Hormon itu akan menumbuhkan daging. Sehingga ayam itu bertambah besar. Jadi pertanyaannya hormon itu ada makanan ayam yang berisi hormon estrogen ada di mana? Ada di daging ayam. Nah, ada di daging ayam Mbak Fia. Nah, ini akan dipakai kan di makanan. Ini berbahaya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.